Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up Ciladers? Apa kabar? Semoga selalu sehat ya Jadi hari ini kita akan sharing ya Tentang topik yang sangat menarik Yang pastinya akan menginspirasi Dan juga memotivasi Ciladers Dan juga para Sultan Agung Muda Untuk bisa go internasional Dan kita sudah kedatangan seorang narasumber Yang pastinya akan sangat menginspirasi Para Sultan Agung Muda dan Ciladers pada pagi hari ini Kita sudah ketatangan Miss Riana Permatasari Halo Miss Riana Assalamualaikum salam Sehat ya Miss Riana Alhamdulillah luar biasa Jadi Miss Riana ini adalah Kepala UPT Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Islam Sultan Agung Atau yang biasa disebut dengan OIA Miss Riana Dan pada hari ini kita akan Diskusi akan ngobrol bareng nih Akan berbagi dengan Ciladers dan juga Sultan Agung Muda Tentang program-program internasionalisasi apa saja sih Yang bisa Ciladers ikuti Untuk bisa mengembangkan diri dan mengaktualisasi diri pastinya ya Miss Riana Oke Miss Riana nih Kenapa sih mahasiswa Uni Sula itu harus Guru internasional Miss Riana? Alasannya pasti basic banget ya Bahwa sekarang kan banyak sekali kesempatan internasional Kalau teman-teman cuma ada di Uni Sula aja Dan teman-temannya juga teman-teman yang kuliah di Uni Sula aja Pasti perspektifnya juga akan itu-itu saja Berbeda dengan nanti kalau punya pengalaman Get contact atau berinteraksi dengan teman-teman dari universitas lain Dari negara lain Pasti perspektif pengetahuannya juga berbeda Baik di bidang ilmunya juga di social skill-nya pastinya Miss Riana Jadi kalau teman-teman nanti misalnya belajar di universitas lain Pasti kan di program studi itu akan mendapatkan tambahan pengetahuan Yang mungkin bisa melengkapi pengetahuan yang didapatkan di Uni Sula Dan juga bisa mengasah social skill-nya Jadi kita lebih terbuka bagaimana sih berkomunikasi dengan teman-teman lain Yang budayanya berbeda dan menghadapi perbedaan juga Bagaimana solve problems-nya Terus memper... Pastinya itu akan memperkaya diri kita Bahwa ketika kita belajar di situasi akademik yang lain Kita juga pasti menjadi yang lebih tangguh Karena kita berusaha keluar dari zona nyaman yang ada selama ini Yang ada di Uni Sula saja Berarti banyak banget ya Miss Riana Yang manfaatnya ini ya Ibaratnya cuma jago kandang di negeri sendiri gitu ya Nah dulu kan Miss Riana sudah pernah juga go international ya Dulu waktu masa peliah ya Nah kalau secara perspektif Miss Riana tuh dulu ya Kan pernah punya pengalaman go international Itu apa sih hasil atau apa sih sesuatu yang bener-bener impactful atau insightful banget gitu loh Di kehidupan Miss Riana sampai sekarang kayak gitu Kayak kalau yang impactful banget Saya lebih justru kalau orang kadang Kalau keluar negeri nanti takutnya gak mencintai Indonesia dan sebagainya Justru kalau saya habis dari luar negeri Saya juga malah lebih menghargai apa yang ada di Indonesia Terutama juga agama ya Karena ketika kita di luar negeri dan itu bukan negara muslim Itu bener-bener terasa bahwa kita tuh sebagai muslim tuh indah sekali apa yang ada di Indonesia Beruntung banget Bisa tinggal di Indonesia Semua mau ibadah semua gampang dan sebagainya Sementara disana kan challenging dan sebagainya Jadi skill bertahal di hidupnya juga keasa Terus apa namanya Di bidang akademik itu juga pasti terasa banget Karena kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara Kemudian cara mereka melihat satu topik diskusi itu juga berbeda-beda Dan itu bener-bener menambah bagaimana kita menjadi lebih kritis terhadap suatu masalah Kemudian juga lebih aktif ya Kalau di Indonesia aja kan kadang kalau temen-temennya gak mau ngomong Ya jadi gak mau ngomong nih Kalau disana kalau gak mau ngomong ya gak dapat nilai nih Nah itu jadinya lebih berani mengungkapkan apa yang ada di kepala kita Ide yang kita punya terhadap topik bahasan itu Jadi lebih kesitu juga Sampai sekarang masih berasa sih Oke seru banget ya teman-teman Jadi itu tadi banyak banget manfaatnya yang Ciladers bisa dapatkan Dari mengikuti program-program internasional Nah ini kalau di Uni Sula sendiri tuh Mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program Go International itu Di program apa saja dan mungkin ke negara mana saja nih Sriana Oke sebenarnya program internasional macam-macam ya Kalau student exchange nih misalnya mereka pernah ada yang ke Korea Kemudian ada yang pernah ke Belanda Belanda, Korea, kemudian Malaysia Kemudian ada yang short program tuh hanya misalnya dua minggu atau tiga minggu Ada yang ke Jepang Kemudian Malaysia juga pernah waktu itu Dan juga Bangladesh juga pernah Jadi berbagai negara Kemudian ada juga teman-teman yang dia ikut kompetisi internasional Ataupun conference Nah itu juga termasuk dalam program internasionalisasi juga sebenarnya Tidak hanya terbatas pada ikut student exchange saja Berarti tuh program internasional sendiri itu banyak ya diversifikasinya ya mis Riana Tadi yang sudah disebutkan mulai dari student exchange Kemudian ada lagi ikut lomba-lomba internasional Ada juga yang short course dan lain sebagainya ya mis Riana Nah itu tadi program-program tadi itu Apakah divasilitasi oleh fakultas-fakultas yang ada di Uni Sula Atau misalkan terpusat di OIA atau seperti apa mas Riana Oke beberapa memang kita itu pasti bekerja sama dengan fakultas Karena yang punya mahasiswa kan fakultas dan program studi Jadi OIA tuh lebih kepada fasilitator Kita yang misalnya dapat informasi Kemudian kita meneruskan informasi tersebut ke fakultas dan juga program studinya Dalam memberikan informasi itu ada dua jalur Yang misalnya memang formal dan juga informalnya Kalau formalnya itu kita lewat surat nih ke para dekan dan juga ke prodi Kemudian yang informalnya bisa kita post di IG gitu Oke berarti nanti mungkin ada informasi Sedang ada program internasional apa nih Nanti bisa dari OIA menginfokan itu kepada fakultas Atau bisa jadi dari fakultas yang dapat info tentang itu Nanti diinfokan begitu ya melalui OIA Ada juga channel-channel yang lain begitu ya mis Riana ya Nah ini kan kayaknya kemarin itu baru ada berita Bahwa Uni Sula kedatangan dua mahasiswa internasional ya exchange yang mis Riana ya Jadi dua mahasiswa dari Belanda ya Rotterdam University of Light Sciences Jadi mereka akan berada di Uni Sula Di bawah bimbingan Profesor Imam Prof. Imam dari FT Untuk melakukan tesisnya Jadi mengerjakan tesisnya Jadi itu di fakultas teknik ya Pak Riana ya Sampai nanti sekitar bulan September Oke mungkin kapan-kapan nanti kita ajakin mereka untuk bisa sharing bareng ya Miss Riana Ya Oke dan Kalau program-program internasional seperti itu tuh Biayanya tuh seperti apa sih Miss Riana? Apakah sebenarnya gak banyak lah katakanlah yang harus disimalkan Kalau biayanya itu ada match-match skemanya ya Misalnya ada yang fully funded, ada yang partial funded, sama yang bener-bener self funded Kalau yang fully funded itu yang dia dapat biaya siswa Miss Nawang Misalnya yang tadi teknik sipil nih Dari ruas kita punya Grand Erasmus Plus Yang memang untuk membiayai teman-teman Ada skemanya jumlahnya tertentu selama beberapa tahun ke Belanda Nah itu fully funded semuanya di cover oleh biaya siswa Erasmus tersebut Termasuk biaya pendidikan, living cost, dan lain sebagainya ya? Betul, kemudian ada yang partial nih yang sifatnya kita kerjasama dengan universitasnya U2U-nya, biasanya gak akan bayar tuition fee-nya jadi gratis Cuman harus membiayai biaya pesawatnya Kemudian biaya pengurusan visa dan juga biaya hidupnya selama di sana Dan beberapa fakultas itu memberikan support ya ke teman-teman yang akan exchange seperti itu Misalnya berapa persen dari total biaya yang akan dibantu fakultas dan sebagainya Kemudian ada yang self-funded nih Ini yang memang dia full di cover oleh bahasiswa sendiri Kemudian ada juga yang program pemerintah Yang biaya siswa seperti Indonesian International Mobility itu Student Mobility Award itu semuanya di cover oleh pemerintah Oke berarti kalau yang full funded itu Cilandes gak usah bingung-bingung, gak usah khawatir, gak usah galau gitu ya terkait dengan pembiayaannya Karena jadi dilihat dulu ya teman-teman Dilihat dulu apakah program internasional itu apakah full funded tadi ya Apakah partially funded ataukah memang harus self-funded seperti itu ya Jadi kalau yang full funded berarti gak usah khawatir, ikut aja gak apa-apa gitu ya Jadi gak usah pikirin biayanya gitu ya Miss Riana Kalau ada yang memang kaya raya kan gak patah, crazy rich, mau ya itu self-funded juga boleh Yang penting kan dapet pengalaman, dapet manfaatnya tadi ya Miss Riana ya Kayaknya kalau manfaat kayak malaman apa itu gak bisa dibilah ya dengan uang gitu ya Kemudian kemudian fasilitas apa aja nih atau support apa sih yang diberikan oleh Unisula Ataupun mungkin fakultas untuk mahasiswa yang sedang ataupun akan melakukan program internasional Oke pastinya banyak sekali support yang diberikan fakultas dan juga universitas ya Terhadap teman-teman yang memang ingin ikut program internasionalisasi Misalnya di fakultas itu dan Prodi pasti ketua program studia akan membantu Misalnya exchange ini akan membantu memilihkan mata kuliah yang bisa diambil oleh teman-teman Karena terkait konversi nilai dan sebagainya Kalau OIA lebih kepada pendampingan dari mulai proses pendaftaran Sampai nantinya pengurusan bisa selesai sampai berangkat Kemudian setelah berangkat pun teman-teman universitas itu tidak lepas tangan Artinya kalau di OIA itu kami punya jebel monitoring teman-teman yang lagi di luar negeri Kadang kita nge-zoom hanya untuk cek apakah teman-teman dalam keadaan baik-baik saja Atau kan membutuhkan bantuan atau support yang harus kita bantu fasilitasi untuk komunikasi ke Universitas Mitra Apalagi ini lagi pandemi jadi banyak sekali yang harus dilihat Teman-teman beneran safe gak disana dan sebagainya Jadi banyak banget ya supportnya itu all in ya bisnisnya Sampai nanti pulang lagi Betul dari awal mempersiapkan diri kemudian persiapan keberangkatan sampai berangkat Kemudian disana pelaksanaan sampai nanti pulang lagi ke sini juga nanti akan didampingi dan disupport sepenuhnya oleh Uni Sula Oke jadi seru banget ya ini teman-teman Jadi tidak hanya Uni Sula saja atau OIA atau fakultas yang memberikan support atau pendampingan kepada teman-teman Ciladers yang akan mengikuti program internasionalisasi ini Jadi Cilad Uni Sula sendiri juga nanti bisa akan memberikan support ya kepada Ciladers semua melalui program klinik bahasa Nah jadi di klinik bahasa ini Miss Riana nanti Ciladers bisa berkonsultasi dengan konsultan bahasa yang ada di Cilad Uni Sula Misalkan untuk mempersiapkan syarat-syarat itu kan biasanya banyak ya Miss Riana Gimana cara bikin motivation letter Gimana nanti kalau interview dalam bahasa Inggris misalkan Atau interview dalam bahasa tujuan Misalkan kalau ke Jepang kan biasanya ada interview mungkin pakai bahasa Jepang ada bahasa Korea Nah itu bagaimana sih caranya Gimana tips-tipsnya Nah itu nanti bisa banget untuk konsultasi dengan konsultan bahasa di Cilad Uni Sula Nah nanti cek ya untuk nomornya Bisa cek di description video ini ya Nanti bisa langsung hubungi aja Oke Ciladers jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share Dan pastinya kita akan lanjutkan ke topik-topik yang tak kalah menarik lagi ya